Sementara itu pemirsa dalam pertandingan tinju pada pekan olahraga pelajar daerah atau POPDA Jambi dengan berat 52 kg antara Marvin Arista Harvan dari kota Jambi melawan Tomi Loe dari Kabupaten Sarolangun. Dalam pertandingan ini Marvin Arista Harvan sempat beberapa kali diperiksa oleh dokter. Dalam pertandingan tinju pada pekan olahraga pelajar daerah atau POPDA Jambi tahun 2022 ini pertandingan antara Marvin Arista Harvan dari sudut merah melawan Tomi Loe dari sudut biru berlangsung sangat sengit. Terlihat di mana Tomi Loe dari sudut biru sangat begitu antusias melancarkan aksi-aksi pukulan pada lawannya. Terlihat juga dalam pertandingan tersebut Marvin Arista Harvan harus beberapa kali mengalami pemeriksaan oleh dokternya akibat serangan yang dilancarkan oleh Tomi Loe. Pada akhir pertandingan tinju antara Marvin Arista Harvan melawan Tomi Loe ini dimenangkan oleh Tomi Loe dari sudut biru perwakilan dari Kabupaten Sarolangun. Disampaikan oleh Tomi Loe bahwa dirinya sangat senang bisa memenangkan pertandingan kali ini. Kegiatan ini sangat didukung dan disupport oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi maupun BNN Provinsi Jambi guna mempersiapkan atlet-atlet tinju Jambi yang berkualitas. Sandi Jek TV melaporkan.